Siap pemirsa realisasi penggunaan dada alokasi khusus atau DAK Fisik di Provinsi Jambi mencapai 514,92 miliar rupiah sampai dengan September 2024, dengan total pagu DAK Fisik pada 2024 sebesar 932,23 miliar rupiah. Kepala Direkturat Jenderal Perpendaharaan atau DJPP Provinsi Jambi, Purhadi AS, mengatakan total pagu DAK Fisik pada 2024 sebesar 932,23 miliar rupiah, sudah terrealisasi 55,24 persen. Dibandingkan periode yang sehapat tahun lalu, terjadi pertumbuhan realisasi DAK Fisik di Jambi sebesar 22,62 persen. Purhadi menyebutkan DAK Fisik 2024 tidak akan tersalur secara optimal, yang disebabkan terjadinya gagal kontrak pada tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Tujuh kabupaten kota tersebut tidak mampu mengontrakkan seluruh paket pekerjaan yang direncanakan sampai patas akhir pembayaran DAK Fisik tahap pertama. Purhadi menyebutkan total besaran dana DAK Fisik yang gagal terserap tersebut mencapai 5,36 miliar rupiah. Tujuh wilayah tersebut adalah Kabupaten Sarolagun, Bugol, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Buarujambi, dan Kota Jambi. Kita optimalisasi jalur sungai, jadi itu amanat dari grup yang kita sepakati bersama protokipunan per awal tahun, 1 Januari 2024. Nah, dengan mengoptimalkan jalur sungai, ini kita bisa melaksanakan angkutan dengan baik. Tapi kenyataannya bahwa jalur sungai Batanghari ini dari 14 bulan ini hanya bisa dilalui hanya 8 bulan. Maka hari ini pengurangan anggutan Batubara ini menjadi hambatan kita karena depan batanghari mulai 20 Agustus yang di atas sampai hari ini. Ini secara resmi yang kita buka. Jalur khusus Batubara yang kita bangun di antara 3 segmen, yaitu 1 segmen antara mandiangin dan penuju ke-6, di sekitar 160 meter, mudah-mudahan awal Desember ini bisa digunakan. Di dana yang ada memang tidak akan terserap seluruhnya karena Pemda tidak mampu mengontrakkan seluruh paket-paket yang sudah mereka rencanakan. Sampai dengan batas akhir pembayaran indah fisik teriulan tahap pertama kemarin ya. Tahap pertama itu ada 7 Pemda yang tidak bisa atau gagal kontrak. 7 Pemda di wilayah Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muarabungo, Tanjab Tim, Tanjabar, Kerinci, Muarabungo, Semarau Jambi ya ada juga, dan Kota Jambi. Sampai dengan batas waktu pencairan indah fisik tahap pertama bulan Juli itu tidak bisa Pemdanya menyelesaikan kontraknya. Karena kan yang kami butuhkan itu adalah tanggal, nomor kontrak, dan nilainya. Tapi kalau tidak terkontrakkan kan tidak akan bisa dapat tanggal, nomor kontrak, dan nilai kontraknya. Otomatis sampai akhir tahun tidak bisa terserap. Jadi dak fisik 5,36 milen ini tidak akan terserap sampai akhir tahun. Dia mungkin bisa berpengaruh kepada dak fisik di tahun berikutnya saja. Dada yang tidak terserap itu akan kembali ke Kastegara. IDNK mempengaruhi besara dada di akar fisik tahun berikutnya karena memiliki pengalaman pekerjaan yang tidak bisa terselesaikan. Linda Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!